Batam Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien, SH, SIK, MH, menggelar konferensi pers ungkap kasus tindak pidana Jambret Wena asal Belanda yang didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono, SIK, MM, Kapol Sek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian, SH, SIK, di Lobdimapolresta Barelang. Kamis, 27 Juli 2023 Pelaku inisial Mai, 43 tahun, dan S, 35 tahun, yang mana salah satu tersangka merupakan lima kali residivis terakhir melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama pada tahun 2017. Kombes Pol Nugroho menyampaikan ada dua kasus Jambret masuk laporan ke polisi. Yang pertama terjadi pada hari Minggu 23 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Raya Depan Hotel Sofrano Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam dengan korban Wena Inisial CFS, 28 tahun, asal Belanda. Yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Ruko Nagoya Tamrin Kecamatan. Lubuk Baja Kota Batam dengan korban inisial H, 47 tahun. Modus para pelaku melakukan tindak pidana Jambret dengan menggunakan satu unit Honda bit warna putih dengan cara berboncengan kemudian salah satu pelaku bertugas untuk menarik secara paksa tas milik korban. Jadi kejadian ini sudah viral di media terutama korban yang Wena asal Belanda termasuk korban kedua juga sempat viral karena terekam CCTV pada saat penjambretan tersebut. Kedua tersangka berboncengan mencari korban yang bisa dijambret kebetulan para pelaku melihat korban Wena berjalan sendiri menggunakan tas dan pelaku langsung menarik tas tersebut. Ada pun barang-barang korban yang hilang milik Wena CFS berupa satu buah tas sandang Wamahita merek, Michael Kors, satu kartu surat izin mengemudi, satu kartu asuransi, satu kartu ATM ban BNI, dua ban ATM ABN, dan uang tunai Rp 2.500.000 dengan kerugian total Rp 10.000.000. Sedangkan barang yang hilang milik korban kedua berinitial H dengan total kerugian Rp 25.000.000. Setelah menerima laporan korban kemudian pada tanggal 26 Juli 2023, tim opsional Satreskrim Polresta Barelang dan opsional Polsek Lubuk Baja telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Mai dan Es pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15 WB di Ruli Kampung Biawak Kecamatan Sekupang, Kota Batam dan pada saat dilakukan penangkapan kedua tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur kepada kedua tersangka tersebut. Korban Wena Inisial CFS sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah merespon dengan baik dan sangat cepat sehingga tersangka tertangkap dan korban sangat senang, dan bagi korban akan tetap merasa Batam adalah tempat yang nyaman untuk tempat dia tinggal, bagaimanapun dia akan tetap kembali ke Batam. Pada saat itu dia hanya berada di tempat dan waktu yang salah sehingga penjamretan terjadi. Editor, Deddy Swada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.